selamat siang teman-teman selalu sehat dan bahagia selalu saat tonton video ini kali ini saya lagi ada di Astra Motor Jakarta Center salah satu dealer Honda yang kalau misalnya cukup legend ya ini salah satu dealer pertama yang isinya lengkap banget dealer-nya suaranya gak terlalu besar tapi di dealer ini yang big bag ada bahkan nih udah ada emble-emble e-shop nantinya bakal jualan motor listriknya Honda juga kan nah tapi bukan itu teman-teman kita mau lihat ada Honda EDV 160 baru yang dipajang di sana tuh saya cukup banget sama warnanya kita sama-sama lihat di dalam nih ayo ayo nah teman-teman ini nih new Honda EDV 160 warnanya gokil ya keren ya namanya matte brown jadi kalau di varian yang paling tinggi yang ABS yang harganya 39,4 juta ada satu pilihan warna baru lagi ya ini nih warna coklat-coklat yang kayak ini ya kayak Sahara gitu kan kayak jip-jip yang buat di pandang pasir gitu kan dan ternyata warna ini juga sama kayak Honda Rebel 500 juga ada warna kayak gini juga keren ya kalau saya sih suka banget teman-teman ini sesuai sama konsepnya motor adventure gitu kan buat touring-touring buat berusukan gitu warnanya matching banget masuk banget teman-teman dan warna coklat ini ini jadi warna tambahan ya menemani warna-warna yang lain teman-teman ada warna putih warna hitam sama warna merah yang semuanya dove semua di varian yang ABS nah warna ini memang cuma ada di varian ABS doang makanya kalau secara spesifikasi jelas dong yang paling tinggi harganya juga yang paling mahal harganya sampai 39,4 juta gitu teman-teman cakep ya warna coklat dipadu sama ini nih pelek yang warnanya Titanium Burn jadi kayak gold kayak emas tapi lebih tua lebih gelap lagi akhirnya matching banget sama warna bodinya gitu teman-teman sebenernya kalau selain warna gak ada yang beda sih sebenernya sih fitur-fiturnya apa semua segala macam tetap sama kalau dibanding sama versi yang sebelumnya kayak yang tahun-tahun sebelumnya ya ini cuma bener-bener ada perubahan perbedaan di warnanya nah sekarang kita sama lihat sama-sama reminding nih kira-kira fitur-fiturnya apa aja sih yang kalian juga harus ingat-ingat lagi siapa tau ada yang mau beli tapi penasaran sama fiturnya kita selalu lihat dari bagian depan teman-teman nah disini ada windshield yang sekarang lebih tinggi ya kalau dibanding sama M5 150 ini lebih tinggi sedikit teman-teman dan dia punya dua pilihan ini ya pilihan ketinggiannya bisa dibikin pendek kayak gini atau mau dibikin tinggi sekalian kayak gini nih kemudian kalau kalian turun ke bawah ini ada lampu sen yang udah LED headlampnya juga udah LED cukup telang teman-teman kemudian sini ada plat nomor plat nomor yang masih harus taruh di bawah biar gak mengganggu konstruksi si mizetnya yang keren banget kan kalau turun ke bawah ini ada spotboard yang dikasih warna hitam jadi memang sengaja kontras kalau dibandingin sama warna bodinya yang cerah ya kemudian teman-teman ini diametronya ring 14 ya yang depan 14 yang belakang 13 jadi memang belang depan sama belakang gak kompak yang depan ini ring 14 pakai ban kembangannya udah kembangannya udah kayak tahu-tahu gini ya kayak beban-beban wall purpose dan karena ini adalah varian yang ABS jelas dong perbedaannya ada di bagian pengeremannya nah di remnya ini kalau secara display mungkin sama kayak yang versi CBS jadi dia mobil yang waving kayak gini tapi disini ada speed sensornya nih speed sensor sekalian sama ini nih ada setor pot ABS-nya di bagian depan sini sedangkan kalipernya dia pakai kaliper dua piston kayak gini teman-teman yang jelas ada sticker ABS juga dong disini dong gitu kan ini memang kasta tertingginya ya kemudian kalau kita lihat ke bagian balik kemudian ini ada speedometer teman-teman speedometernya kalau dibandingin sama H50 jelas baru ini masih kayak versi yang sebelumnya jadi memang lebih kecil tapi isinya lebih lengkap yang di varian terbaru ini ada takometer kemudian ada elaps time ya jadi lama waktu kita berkendara kita catat di sini dan karena ini adalah varian yang paling tinggi di bawah ini ada logo buat ABS-nya dan di atas ini ada logo buat traction control-nya teman-teman jadi motornya udah dilengkapi sama Honda selectable top control atau touch-in control ya yang akan menjaga udah belakang tidak gampang spin gitu ketika melewatin jalan yang licin berpasir gitu kan jadi lebih safety kemudian yang unik lagi adalah ini nih sejak versi 160 tombol untuk mengubah informasi-informasi di 400 perimeternya bisa dipakai di sini teman-teman nih tinggal tekan di sini jadi gak perlu neken-neken di bagian layarnya ya tapi dibisah di sini teman-teman kemudian mundur dikit nah ini setangnya udah pake model fatbar ya dan warnanya juga titanium bird ini yang bikin beda kalau dibanding sama CBS kalau CBS warnanya hitam biasa aja kemudian teman-teman ini sama aja teman-teman ini ada lampu-lampu jauh ada klakson lampu sen gitu kan kalau sebelah kiri ini ada bot editing stop ada hasap ada tempur starter setelah udah pake ACK starter ya yang kalau kita pencet udah gak ada suaranya gitu kemudian di sini ada kenop kilasnya teman-teman di motornya udah pake kilas juga ada alarm juga terus ada ansur bug system juga kemudian kalau di sebelah kiri ini ada konsol juga ini konsolnya yang lumayan gede teman-teman botol air mineral bisa masuk ke sini dan ada power outlet juga di bagian dalemnya kemudian ini tutup tanky teman-teman nah karena motor ini udah pake aksesoris ya ini yang motif karbon-karbon gini ini bukan bawaan motor ya ini aksesoris teman-teman jadi sudah ditambahin aksesoris juga cuma sayangnya teman-teman nih di plastik body yang ini masih kayak padian sebelumnya ya yang model kemang baret makanya cocok banget kalau dikasih dikasih kartus perlindung di bagian tutup tanky dan bagian samping-samping sini takutnya kaki atau bawa barang gitu jadi gak gampang baret tapi langsung tercover sama sticker karat ini jadi lebih aman gitu teman-teman kemudian joknya nih nah kalau yang versi ABS ternyata jahitannya lebih terang ya warna jahitannya nih jadi ketan lebih mewah mirip kayak mobil-mobil sport gitu kan terus bagasinya sama kayak versi yang sebelumnya 30 liter soal kita lihat ke bawah lagi teman-teman ini ada tepat poncengan disini terus udah pake suspensi juga Showa yang ada sub-tanknya ada tabungnya ini suspensi belakangnya juga panjang banget ya ukurannya terus belakangnya juga udah pake cakram juga teman-teman dia pake cakram kalibernya 1 piston dari Nissin nah ini roda belakangnya teman-teman roda belakangnya dia pake ring 13 jadi beda kalau dibanding sama yang depan ya dan nih lampu belakangnya ya lampu belakangnya masih mirip kayak yang versi sebelumnya kemudian ada lampu sen yang modelnya mirip kayak CBR dan ini adalah varian yang paling tinggi teman-teman varian yang ABS juga ada fitur emergency stop signal jadi kalau kita lagi ngerem mendadak si lampu sennya dia akan bergedep cepet banget mirip kayak hasil untuk kasih tau kalau kita lagi panik braking kira-kira gitu teman-teman gimana menurut kalian keren gak kalau saya sih suka ya warnanya cakep banget ya oke kita sekarang lihat yang versi CBS yang versi lebih murahnya yang harganya cuma 36 juta ada di belakang sana tapi sebelum ke belakang kita lihat disini teman-teman kita lihat ada motor apa aja di showroom ini ya ini ada Honda Dax S125 Dax yang standar warnanya grey keren banget harganya 80 jutaan ada si BR250 terus kalau yang sini sih standar ya PCX ada Vario 60 H125 Genio Honda Beatnya hijau terus ini Honda Scoopy yang paling terakhir nih warnanya hitam hitam matte ya doff hitam gitu dipandu sama warna coklat coklat cakep banget teman-teman terus karena ini adalah dealer Honda Big Wing nah disini juga ada beberapa moge teman-teman makanya kalian bisa lihat disini ada Honda Rebel Honda Rebel 500 warnanya dong jarang banget ya bisanya kan kita lihat Honda Rebel itu warnanya kalau gak hitam merah gitu kan ternyata yang versi 2023 itu ada warna biru kayak gini loh cakep loh birunya teman-teman tuh asli keren banget warna birunya ya birunya deep gitu ya gak terlalu sesrah tapi masih ekeci gitu loh dipadu sama pelek yang warnanya wow warnanya gold dan miring-miring nah di versi yang terbaru ini ternyata memang lampu-lampu ini semua ada full LED teman-teman headlamp udah pakai LED itu kan terus LED nya model yang kayak daymaker gitu jadi ada proyektornya ada 4 gitu ya lampu-lampu-lampu juga pakai model yang LED juga dibikin bulat juga cakep sih ini mesinnya 2 silinder 471 cc teman-teman dan harganya 201 juta teman-teman ini pendek banget loh saya 165 cm aja nih duduk di joknya kakinya nampak banget ya ini salah satu moge Honda yang paling laris salah satu larisnya kenapa karena memang damagenya nggak terlalu besar ya jadi buat orang Indonesia yang nggak terlalu tinggi badannya pun masih bisa menikmati sensasi mesin 471 cc atau 500 cc 2 silinder gitu kan asik banget teman-teman gimana keren ya namanya keren sih terus selain horrible disini juga ada CB650R yang black edition jadi warnanya semuanya full black ya jadi selain yang hitam ini sebenarnya juga ada warna merah juga yang taggingnya merah cuma ini yang warnanya semua full hitam dan hitamnya hitam doff yang glossy cuma di bagian sini doang di bagian samping ini aja nih CB650R nah kalau ini mesinnya 4 silinder teman-teman 4 silinder 650 cc harganya 290 jutaan hampir 300 juta cuma di versi yang baru ini emang keren banget ya yang CB650 ini emang tampangnya tuh lebih berotot gitu kan kayak model-model Neo Cafe gitu kan apalagi headlampnya bulet gitu kan suksi depannya udah pake upside down terus calipernya nisiin 4 piston di tiap sisinya pake radial mount gitu kan cakep banget teman-teman dan yang jadi ciri khasnya motor ini juga adalah lihat nih kalau kalian lihat dari sisi sebelah sini ini loh kenal pot 4 silindernya cakep banget ya jadi sengaja dibikin miring semua ke bagian sebelah kanan bahkan di bawahnya nggak perlu dikasih kayak semacam under-call gitu kenapa? karena buat ngasih lihat konfigurasi kenal potnya yang unik banget teman-teman bentuknya cakep ya keren sih naked yang cakep banget kemudian teman-teman ini juga ada Honda CB 500X ya warnanya cakep loh saya mau lihat juga nih yang warna hijau kayak gini soalnya yang saya tahu ada warna hitam dan ada warna merah cuma yang hijau itu cakep juga loh hijaunya tuh nggak terlalu gondreng-gondreng banget tapi glossy ya glossynya cakep teman-teman jadi warna hijaunya soft lah ticatan soft elegan dikasih garis-garis warnanya gold seirama sama ini dong upside down nya cuma ini kayaknya bakal jadi varian paling terakhir ya karena kemarin di Ekema ada keluar yang NX500 kan jadi next generasinya CB 500X yang desainnya lebih lebih modern sih kalau menurut saya bagian depannya tuh kelihatan lebih simple ya kalau itu kan kayak motor adventure banget ada moncong bebeknya headlamp nya LED kecil gitu kan terus yang versi terakhir ini udah pakai suspensi depan upside down dan ini tuh rem depannya udah pakai dual-disk brake ya kanan-kiri terus pakai pelak-pelak yang lurus-lurus jadi kalau sebelumnya ringnya kecil pakai ring 17 depan belakang yang sekarang yang depan udah pakai ring 19 inci jadi menguatkan kesan adventure nya terus pelaknya juga pelangi bagus banget ya terus sangat banget teman-teman gitu ini harganya sekitar 204 juta dan memang motor yang dipersiapkan untuk touring buat jalan jauh gitu kan oke teman-teman kita langsung ke yang ADV aja deh ADV 160 lagi aja ya yang versi CBS nya ada di belakang sana yuk lewat sini lewat sini lewat sini nah teman-teman ini nih ini yang varian CBS nya nih CBS juga ada warna baru ini namanya Dynamic Grey jadi menemani warna merah hitam sama putih ya yang udah stabil sebelumnya sekarang tambahan yang ini Dynamic Grey cuma grey nya tuh gak bener-bener yang kayak abu-abu gitu teman-teman ini ada biru-birunya ada hijau-hijaunya dan dia gak bener-bener matte ya bukan kayak matte yang dalam banget yang butek gitu dia masih ada kilau-kilaunya biarpun kilau nya gak semengkilap tapi yang warna glossy teman-teman jadi kalau dilihat pasti tetap elegan nah ini adalah varian CBS ya Combi Brake System sesuai namanya remnya beda dibanding sama yang versi tertinggi tadi teman-teman ya setelah harga jual lebih murah kan yang varian ini dijual cuma 36,2 juta aja sedangkan yang ABS kan 39,4 juta kan jadi ada beda lumayan jauh yang serta 3 jutaan gitu kan nah perbedaan paling signifikan ada di pengeremannya sesuai namanya nah kalau yang Combi Brake ini kalau kalian tekan rem belakang maka secara otomatis rem depan juga akan bekerja nah Combi Brake di ADWAB 60 ini udah pakai model hidrolis ya nah ciri khasnya adalah ini nih kalian lihat di kaliper depannya kaliper depannya pakai kaliper 3 piston makanya kotoran lebih besar ya oleh kotoran lebih gede gitu kan karena 2 piston untuk rem depan sedang 1 piston ini untuk rem depan ketika diaktifkan pakai rem belakang pakai tuas rem belakang gitu teman-teman jadinya jumlah piston yang lebih banyak kalian 3 piston ya kabelnya juga ada 2 ini selang remnya kan ini menandakan bahwa Combi Brake pakai model yang hidrolis jadi selain pengereman perbedaan lain lagi adalah di warnanya aja sih kayak misalnya nih pelaknya nah kalau yang versi TBS warna pelaknya ditambah gini bisa teman-teman bukan yang warna titanium bone kalau mudah stangnya nah stangnya nah stangnya sama-sama pakai tapered handlebar sama-sama pakai fatbar ya di bagian tangannya gede cuma warnanya ditambah gini aja dan yang berbeda juga adalah karena di motor ini adalah versi yang tanpa ABS distributometernya gak ada logo ABS di bagian bawah dan gak ada logo HSTC di bagian atasnya karena fitur HSTC juga absen dari varian yang ini teman-teman kemudian yang lain-lain sih kalau setelah tampilan bodi, desain, rangka, mesin semua sama versi kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya yang kalau menurut saya sih motor ini motor yang enak banget ya terutama mesinnya teman-teman mesin generasi terakhirnya sih di Honda ADV 160 ini sudah pakai ISP plus sama kayak PCX nah di mesin ini kapasitas ruang bakarnya naik ya dari 150 saja dari 160 cc dan pakai 4 club teman-teman nah itu bikin performanya oke banget tenaganya ngisi terus mungkin di tengah-tengah memang agak ada turun dikit tapi habis itu tospitnya juga jadi lebih kenceng waktu kita coba dulu ya ini motor ini tospitnya bisa sampai 122 km per jam di 1mm sedangkan di RSLogic yang kita pakai GPS bisa sampai 112 km per jam itu lumayan sih lumayan lebih cepet kalau dibandingin sama ADV yang 160 yang tenaganya agak nanggung ya buat lancak-lancak agak ngeden-ngeden gimana gitu kan kalau yang 160 sudah enak banget teman-teman mesinnya perkumpulannya lebih oke dan kursi bahan bakarnya juga ya terbilang hemat lah ya hasil pengetesan otomotif waktu itu tembus bisa 40,5 km per liter itu dipakai buat yang pecicilan ya macet-macetan gaspol-gaspol cuma kalau kalian jalannya santai pelan-pelan gitu ya nggak terlalu agresif rasanya sih bisa dapat sesuai sama klaimnya Honda Honda mengklaim motor ini kursi bahan bakar sesuai pengetesan BMTC Euro 3 itu bisa 45 km per liter teman-teman jadi kalau tanknya bahan bakar 8 liter wah bisa jalan jauh banget ya hampir 400 km gokil ya sekali full tank mesin sih oke teman-teman nggak ada masalah ya kalau menurut saya terus gerdek di CVT juga udah jauh berkurang kalau dibanding sama versinya 150 kemudian frame rangka kalau rangka di versi yang terbaru ini ini beda sama versi 150 karena rangkanya pakai rangkanya sama persis kayak rangkanya si PCA 160 makanya benefitnya adalah ini nih bagasinya teman-teman lihat nih wah bagasinya 30 liter kalau yang sebelumnya disini ada kayak gundukan di bagian belakang sekarang hilang jadi bener-bener plong banget teman-teman ini 30 liter helm yang open fast full fast juga bisa masuk kesini terus yang asyik lagi adalah ini nih joknya dia ada penahannya tuh bisa segini bisa juga sampai ke depan gitu kan jadi kalau mau masukin ngeluarin barang jadi lebih mudah gitu teman-teman lalu kalau setelah handling ya masih oke lah ya bisa mirip-mirip kayak versi yang sebelumnya juga kalau menurut saya ini motor biar pun gede tapi agility nya oke terus yang paling istimewa adalah dari ADV ini suspensi depannya teman-teman suspensi depannya ini panjang banget jarak mainnya ini suspensi depan motor Matic 150-160 cc yang paling nyaman teman-teman PCX NMAX lewat deh Aerox gitu-gitu vario ini gak ada apa-apa kalau dibandingin sama suspensi depannya si ADV 160 bahkan kalau dibandingin sama yang 150 pun yang 160 ini dibikin lebih empuk kenapa lebih empuk karena sulingan-sulingan di dalamnya tabungnya itu di kasih lubang yang lebih besar dan kapasitas oli nya juga sedikit dikurangin jadi secara feeling jadi lebih empuk lebih nyaman kalau dibanding sama versi yang sebelumnya ini oke sih buat jalan rusak jalan beton wah gak ada masalah teman-teman enak banget sedangkan yang belakang nah yang sayangnya yang belakang nih yang belakang ini lebih cocok buat boncengan kalau menurut saya kalau buat boncengan sih rasanya enak ya empuk ya cuma kalau buat sendirian aduh harus agak keras cuma buat kalian yang suka cornering suka nikung-nikung kenceng efek baiknya adalah pakai suspensi ini jadi lebih stabil di bagian belakangnya kira-kira gitu teman-teman di ADV 160 ini tinggi joknya sekarang di koreksi sekarang bisa lebih rendah kalau dibandingin sama yang versi 150 jadi kalau kalian di 150 jinjit banget di yang sekarang ini 160 ya mendingan lah ya gak terlalu jinjit banget jadi memang sama Honda ini dibikin lebih tipis busanya di bagian belakang sini terus yang depan juga dibikin lebih tirus ini contohin ya saya contohin saya tinggi 165 cm kalau naik di ADV 160 kira-kira gini nih tuh cuma jinjit banget teman-teman asik ya gak terlalu jinjit banget gitu kan terus kalau misalnya kalian mau nyaman tinggal mundur aja nah terus kalau kalian mundur ini ada kayak penyangga buat dipantat ya jadi lebih nyaman lah ya lebih nyaman kalau dibandingin sama versi yang 150 terus oh iya tekan kakinya juga ini sekarang lebih enak teman-teman nah ini sejak generasi yang 160 ya dibikin lebih landai jadi kaki bisa lebih nyaman waktu kita lagi mau posis lonjor gitu kan lebih enak sih trading posisi yang kalau menurut saya ini ini ya sigap ya naik matik tapi kayaknya sigap kayak naik motor naked gitu kan hehehe sika 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 gitu deh oke teman-teman kira-kira itu review sekat kita ngomongin Honda ADV 160 versi 2024 jadi biasanya Honda kan tahunan ya dari bulan November 2023 sampai bulan November 2024 di tahun 2024 pasti akan ada perubahan lagi entah cuma minor atau perubahan besar kita belum tahu ya tapi yang jelas tahun ini yang istimewa adalah yang CBS ada warna ini Dynamic Grey dan satu lagi yang versi ABS ada warna coklat yang keren banget yang adventure banget ya gimana menurut kalian? tuliskan komentar ya sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax